Kitab Yosua, Pasal 10 Yosua membantu Gibeon merebut bagian selatan Kanaan Ketika Adoni Zedek, Raja Yerusalem, mendengar bahwa Yosua telah merampas serta menumpas Ai dan membunuh rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Yericho, dan membawa penduduk Gibeon telah berdamai dengan bangsa Israel serta menjadi sekutu mereka, ia sangat ketakutan. Gibeon adalah sebuah kota yang besar, sebesar kota-kota kerajaan, dan jauh lebih besar daripada Ai. Penduduknya dikenal sebagai orang-orang yang perkasa, ahli perang. Maka Raja Adoni Zedek dari Yerusalem mengirim utusan kepada beberapa raja lain. Hoham, Raja Hebron, Piream, Raja Yarmut, Yafia, Raja Lachis, Debir, Raja Eklon. Datanglah kepadaku dan bantulah aku memusnahkan Gibeon, desatnya kepada mereka, karena Gibeon sudah berdamai dengan Yosua serta bangsa Israel. Kelima Raja Amori itu menggabungkan pasukan perang mereka untuk bersama-sama menyerang Gibeon. Orang-orang Gibeon cepat-cepat mengirim utusan kepada Yosua di Gilgal untuk minta bantuan. Datanglah dan tolonglah hamba-hambamu. Mereka memohon. Datanglah segera dan selamatkan kami, karena semua Raja Amori yang tinggal di gunung-gunung sudah berada di sini dengan bala tentara mereka. Yosua dan bala tentara Israel yang terdiri dari orang-orang gagah perkasa meninggalkan Gilgal untuk menolong Gibeon. Jangan takut kepada mereka, kata Tuhan kepada Yosua, karena mereka sudah kuserahkan kepadamu untuk kau musnahkan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang sanggup melawan engkau. Yosua melakukan perjalanan semalam suntuk dari Gilgal dan menyergap musuh secara mendadak. Tuhan mengacaukan orang-orang Amori itu, sehingga banyak yang terbunuh oleh bala tentara Israel di Gibeon. Sedangkan yang lain dikejar dan dibunuh di sepanjang jalan ke Bet-Erod, Azekah, dan Makeda. Sementara musuh lari menuruni bukit ke Bet-Horon, Tuhan membinasakan mereka dengan hujan batu yang dahsyat di sepanjang jalan ke Azekah. Sesungguhnya, lebih banyak yang mati karena hujan batu itu daripada karena pedang orang Israel. Ketika orang Israel sedang mengejar dan menumpas orang Amori, musuh mereka, Yosua berdoa kepada Tuhan. Lalu berkata dengan nyaring di hadapan orang banyak itu, Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan bulan berhentilah di atas Lemba Ayalun. Maka matahari dan bulan tidak bergerak sampai bala tentara Israel menumpas habis musuh mereka. Kejadian ini diuraikan dengan lebih jelas dalam Kitab Orang Jujur atau Kitab Yashar. Matahari berhenti di langit dan tidak bergerak sampai hampir 24 jam. Belum pernah ada hari semacam itu, dan tidak akan ada lagi peristiwa Tuhan menghentikan matahari dan bulan, hanya karena doa satu orang. Sesungguhnya, waktu itu, Tuhanlah yang berperang bagi bangsa Israel. Sesudah itu, Yosua dan bala tentara Israel kembali ke Gilgal. Dalam pertempuran itu, kelima orang Raja Amori itu lolos dan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda. Ketika Yosua diberitahu bahwa tempat persembunyian mereka sudah ditemukan, ia mengeluarkan perintah untuk menutup mulut gua itu dengan sebuah batu besar dan menempatkan penjaga-penjaga di situ, sehingga Raja-Raja itu tidak dapat keluar. Lalu Yosua memberi perintah kepada sisa bala tentaranya. Kejarlah terus musuh kita dan hantamlah mereka dari belakang. Jangan biarkan mereka kembali ke kota-kota mereka, karena Tuhan akan menolong kalian untuk menumpas mereka semua. Demikianlah Yosua serta bala tentara Israel menghancurkan kelima pasukan perang itu seluruhnya, kecuali beberapa orang saja yang berhasil mencapai kota mereka yang berbenteng. Kemudian bangsa Israel kembali ke perkemahan mereka di Makeda tanpa kehilangan satu orang pun, dan sesudah itu tidak ada lagi yang berani menyerang ataupun mengancam bangsa Israel. Lalu Yosua memerintahkan orang-orangnya agar menyingkirkan batu dari mulut gua itu dan membawa keluar kelima orang Raja itu. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lachis, dan Raja Eklon. Yosua menyuruh kepala-kepala pasukannya untuk menaruh kaki mereka di leher Raja-Raja itu. Jangan takut atau putus asa, kata Yosua kepada orang-orangnya. Hendaklah kalian kuat dan perkasa, karena Tuhan akan memperlakukan semua musuhmu seperti ini. Setelah berkata demikian, Yosua menghujamkan pedangnya ke tubuh setiap Raja itu sehingga matilah mereka. Lalu ia menggantung mereka pada lima tiang sampai petang. Pada waktu matahari terbenam, Yosua memerintahkan agar mayat mereka diturunkan dan dibuang ke dalam gua tempat persembunyian mereka. Lalu menimbun mulut gua itu dengan batu. Timbunan batu itu masih ada sampai sekarang. Pada hari itu juga, Yosua memusnahkan kota Makeda dan membunuh rajanya serta segenap penduduknya. Tidak seorang pun di kota itu yang dibiarkan hidup. Raja Makeda diperlakukan sama seperti Raja Yereho. Lalu Yosua dengan orang Israel pergi ke Lipnah. Juga kota itu serta rajanya diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Segenap penduduknya ditumpas habis dan rajanya juga diperlakukan sama seperti Raja Yereho. Dari Lipnah, Yosua dengan orang Israel pergi ke Lakhis dan menyerang kota itu. Tuhan memberikan kota itu kepada mereka pada hari yang kedua. Segenap penduduknya ditumpas habis, sama seperti yang dilakukan mereka di Lipnah. Dalam penyerbuan ke Lakhis itu, Horam, Raja Gezer, datang dengan seluruh bala tentaranya untuk turut mempertahankan kota itu. Tetapi tentara Yosua menewaskan dia dan menumpas seluruh pasukan perangnya. Pada hari itu juga, bala tentara Israel menaklukkan Eglon. Lalu mereka menumpas habis penduduk kota itu. Sama seperti yang dilakukan mereka di Lakhis. Setelah mereka meninggalkan Eglon, mereka pergi ke Hebron dan menaklukkan kota itu serta semua desa di sekitarnya. Raja dan penduduknya ditumpas habis. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Sama seperti yang dilakukan mereka di Eglon. Kemudian mereka kembali ke Debir. Dengan mudah, mereka menaklukkan kota itu dan desa-desa di sekitarnya. Mereka menumpas habis penduduknya sama seperti yang dilakukan mereka di Hebron dan di Lipnah. Yosua dan bala tentaranya menaklukkan seluruh negeri itu. Daerah pegunungan, tanah negeb selatan, daerah dataran rendah, dan daerah di lereng gunung dengan bangsa dan raja masing-masing. Mereka menumpas habis semua orang di negeri itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan ala Israel. Juga bangsa-bangsa di sepanjang Kades Barnea sampai Gaza dan dari Goshen sampai Gibeon. Semua ini dilaksanakan sekaligus karena Tuhan ala Israel berperang untuk umatnya. Lalu Yosua dengan bala tentaranya pulang ke pergemahan mereka di Kilgal. Kemudian selamat menikmati. Selamat menikmati.